Oke Sobat ABS, proyek kali ini saya akan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat yaitu kayu pinus ya. Kayunya seperti ini, ini adalah kayu yang bekas paletan dan video kali ini mungkin akan sedikit panjang tapi saya akan membuat sedetail mungkin supaya teman-teman yang masih pemula itu jika ingin membuat yang sama persis itu bisa mengikuti dari 0 sampai jadi. Nah, saya akan cerita dulu kenapa saya bikin rak untuk di kamar mandi dan menggunakan kayu ini. Pertama, rak di tempat kamar mandi saya itu saya pernah bikin sebelumnya dan itu awet menggunakan bahan kayu seperti ini meskipun sering terkena air. Tetapi yang pasti itu kenapa bisa awet karena kita finishing. Cuman ada permasalahan kemarin bagian belakangnya itu kemakan, rayap. Jadi belakangnya memang tidak saya finishing, lalu ada rayap. Pertama-tama saya tahu ada rayap itu karena di bagian sudutnya pojokan itu kayak ada tanah gitu kemudian saya coba bersihkan tanah itu menggunakan cairan anti rayap bisa dibeli di toko bangunan. Dan cairannya itu saya campur dengan air bersih gitu kemudian saya semprotkan menggunakan semprotan burung itu yang menggunakan tekanan rendah aja. Kemudian saya berinisiatif untuk saya gedrok-gedrok gitu ya. Ternyata di bagian belakangnya itu kayak jatuh semua itu ternyata rayapnya banyak banget. Nah, saat itu juga saya langsung lepasin, saya bongkar, saya bersihkan semuanya dan saya mau bikin lagi yang sama persis. Tapi nggak sama banget ya desainnya, saya akan membuatnya lebih simple karena saya akan menggunakan alat yang sederhana, yang simple ya dari Black & Decker, ini multi-evo. Saya pernah review sebelumnya, kalau kalian belum lihat cek di sini ya untuk review alat ini. Sudah detil banget di situ saya sebutin termasuk harganya dan lain-lain. Dan sekarang saya akan olah. Nah, papan ini adalah papan yang datang dengan kondisi mungkin tidak rapi, kasar, banyak hitam-hitam di permukaannya, pinggirnya tidak rata. Jadi, memang saya sudah olah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang beli yang sudah jadi seperti ini, juga ada. Teman-teman cari aja di online, mungkin ada yang jual itu sudah di planner, sudah di amplas bahkan. Jadi, teman-teman datang tinggal potong menggunakan alat dari Black & Decker ini mudah banget. Kalau di sini tadi prosesnya itu, saya menggunakan beberapa alternatif. Kalian bisa menggunakan planner duduk ya, kalau kalian punya ya. Planner duduk, kemudian itu kan enak banget. Tinggal kalian jalankan aja, ketebalannya sudah sama semua. Dan praktis banget, tetapi memang harga planner duduk juga tidak murah gitu kan. Terus kemudian alternatif kedua, kalian bisa menggunakan hand planner atau planner elektrik yang pakai tangan itu. Masih sama juga prosesnya. Kalian bisa gunakan planner itu, di-set ketinggian pisaunya supaya tidak terlalu dalam. Dan pelan-pelan aja, setelah dapat seperti ini, ya sudah bisa diolah gitu. Atau alternatif ketiga yang paling mudah adalah dengan digosok menggunakan kertas amplas tapi menggunakan mesin gerinda. Jadi, gerinda saya menggunakan gerinda Stanley juga. Kemudian saya berikan kertas amplasnya menggunakan velcro. Velcro padnya ini kamu bisa beli di toko bangunan. Dan harganya murah kok, paling Rp10.000 udah dapat. Terus, kamu bisa menggunakan dua mata yang berbeda. Pertama, gridnya pakai yang 80 yang kasar. Kemudian kamu bisa lanjutkan dengan grid 120 atau 240 sekalian, supaya hasilnya bisa lebih halus nantinya. Dan hasilnya pun sama, ini bisa kita pakai. Bisa olah langsung menggunakan alat dari Black & Decker ini. Oke ya. Nah, sekarang saya akan buka dulu alatnya. Ini dia, Black & Decker, multi-evo. Dapat chargernya. Ada kepala untuk memotong, yaitu jigsaw ini. Kemudian untuk mengamplas juga ada yang seperti ini. Dan dapat juga kertas amplasnya ya. Yang seperti ini, bawaan. Lalu ada juga bur ya. Ini sekaligus menjadi mesin utamanya. Bur ini bisa kalian pakai untuk ngebur kayu, ngebur besi, ngebur tembok. Dan juga bisa untuk menyekrup-menyekrup gitu ya. Ini ada baterainya. Dan baterainya ini udah dapat dua. Itu kelebihannya yang saya sangat suka dari yang ini. Jadi kalau misalkan satu, habis satunya bisa di-charge. Oke, seperti itu. Nah, dari sini jika kalian sudah menyiapkan papannya, itu saya anggap sudah siap. Jadi, saya akan memotongnya. Menjadi ukuran-ukuran yang sudah saya bikin, desainnya. Desainnya kamu bisa cek di deskripsi. Kamu bisa download secara gratis. Dan ikutin saja polanya seperti apa. Cut listnya sudah ada. Lalu pertama, saya akan potong menggunakan jigsaw. Kita ganti dulu matanya. Mesinnya ini kita ganti. Kepalanya menggunakan kepala jigsaw. Kalau sudah, kalian pasang matanya juga. Di sini juga udah dapat mata jigsaw-nya ya. Masangnya pun gampang banget. Pertama, safety-nya dulu diaktifkan. Jadi, trigger-nya nggak bisa dipencet. Lalu pasang aja matanya di sini. Nah, kebetulan ini kan menggunakan quick release ya. Jadi, nggak perlu baut-baut gitu. Ini tinggal ditekan aja. Lalu pisaunya dimasukin. Tekannya dirilis. Sudah ngunci dia. Nah, ada yang kurang ya, Sobat ABS. Ini saya jelaskan lagi untuk proses membuat papan ini menjadi sama persis. Dan edgingnya itu bisa lurus. Pertama, kalian bisa menggunakan table saw atau menggunakan jointer dulu. Tapi saya menggunakan yang lebih simple yaitu menggunakan table saw dengan bantuan mal-malan. Seperti yang sudah saya bikin sebelumnya ya mal-malan ini. Jadi, satu sisi kita potong dulu di table saw menggunakan mal-malan jointer ya. Supaya bisa lurus satu sisi. Setelah satu sisi itu kita potong menggunakan mal-malan tersebut. Baru sisi satunya kita potong lagi di table saw ini menggunakan pants aslinya. Nah, tinggal kalian ukur saja mau lebar berapa. Kemudian di set fansnya dan tinggal kalian potong semua material yang sudah kalian sisinya ratain sebelumnya. Setelah jadi seperti ini, oke saya sudah siap dengan papan-papannya. Lalu saya akan butuh dua buah papan untuk atas dan bawah masing-masing panjangnya 80 cm. Seperti yang teman-teman lihat ya, kalau misalkan di papan palet itu, bagian ujung-ujung ini kan ada paku. Maka kita potong dulu sini, kemudian kita ukur 80 cm, baru kita potong lagi di situ. Dan untuk motongnya, simple banget menggunakan jigsaw dari Multi Evo ini. Matanya sudah saya ganti jigsaw. Kemudian bisa menggunakan speed square seperti ini untuk motong supaya bisa lurus. Yuk langsung aja. Untuk posisi seperti ini, itu pisau ada di kanannya garis. Karena bagian kiri garis itu akan kita pakai, sedangkan yang kanan akan kita buang. Jadi, pisau itu harus ada di kanannya. Karena hal-hal ini juga banyak yang nanyain ke saya ya, apakah motongnya itu seperti ini atau seperti apa. Kemudian saya akan potong lagi 36,4 cm sebanyak 4 pieces ya, untuk tiang berdirinya. Oke guys, ini adalah papan-papan basic yang sudah saya bikin untuk membuat rak ini. Tapi ada dua papan lagi atau dua strip sama dua papan tebal gitu nanti untuk menggantungnya di dinding. Pertama ini dulu kita rakit, kemudian nanti yang dua itu baru kita rakit ulang gitu. Tapi sebelum dirakit, saya mau ganti matanya ini. Jigsaw menjadi sander karena saya pengen sebelum dirakit, terutama bagian dalam, itu sudah halus. Jadi nanti tidak repot lagi di bagian dalamnya untuk ngamplas-ngamplas. Di sini saya akan menggunakan tiga buah grid sandpaper yang pertama 60, kemudian nanti lanjut ke 120 dan juga 240. Harus bertahap supaya hasilnya bisa halus. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini hasilnya sudah halus. Kalau diraba, dan jelas beda ya dengan yang sebelumnya. Ini yang sudah diamplas, ini yang belum, masih kasar banget yang ini. Ini sudah halus banget. Oke, kita lanjutkan aja. Setelah itu baru kita rakit. Terima kasih telah menonton! Oke guys, untuk merakitnya, kalian bisa gunakan bantuan siku seperti ini. Atau langsung aja, tapi menggunakan bantuan paku tembak juga bisa. Kalau saya coba pakai ini dulu ya. Nah oke guys, ini sebelum dilakukan penyekrupan, jangan lupa diberikan lem. Supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Dan untuk lem, kalau bisa kalian menggunakan yang water resistant glue, supaya terlebih kebal terhadap air. Lembab-lembab itu lebih kuat. Kalau sudah, baru disekrupin. Sekrupin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kotak ya, saya pasang tengahnya ini. Kemudian, saya tambahkan lagi dua buah strip di sini, di belakang. Jadi kalau dari depan itu kelihatan kayak menutup di bagian kanan-kiri aja. Ini nanti fungsinya untuk menaruh cermin ya. Dari depan gitu, kita lem pakai lem kuning nanti. Dan dua papan ini, di kanan-kiri ini, ini untuk menggantungnya. Jadi nanti langsung kita sekrup ini ke media tembok yang ada di kamar mandi. Nah, desainnya memang sengaja saya buat seperti ini ya. Saya tidak mau ada tutup bagian belakang, kecuali cermin memang. Karena untuk meminimalisir terjadinya rayap lagi. Kemarin itu salah satu kenapa jadi rayap itu tidak ketahuan. Karena memang belakangnya itu tertutup dan nempel tembok. Temboknya memang terkontaminasi dengan rayap. Jadi agak susah membahas minyak. Nah, oke Sobat Abel, sekarang kita mau beli cerminnya. Lalu kita tempel di sini. Sebelum itu kita akan berikan finishing dulu. Yuk, langsung aja. Sub indo by broth3rmax Oke Sobat Abel, basicnya ini sudah jadi ya. Kaca sudah saya beli juga. Tapi ini kurang finishing. Finishingnya nanti saya akan lapisin menggunakan water base. Ini yang clear doff. Kemudian nanti kita lapisin sebanyak mungkin 2 atau 3 kali. Dan bagian belakang saya akan tambahkan cairan anti rayap yang saya campurkan nanti ke finishing ini. Supaya nanti bagian belakangnya itu bisa lebih aman dari rayap. Dan untuk aplikasinya kita menggunakan kuas aja yang simple. Tinggal kita kuas-kuasin aja. Setelah itu kita langsung pasang ke dinding kamar mandi saya. Yuk. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat ini tadi sudah lapis pertama dan belakangnya ini akan saya lapisi dengan cairan anti rayap seperti ini. Ini bisa dibeli di toko bangunan ya. Harganya sekitar, lupa saya, mungkin 10-30 ribuan lah. Ini nggak usah banyak-banyak ngasihnya ya. Kira-kira segitu aja cukup. Selanjutnya diaduk-aduk aja. Jadi ini eksperimen yang saya sendiri belum tahu hasilnya seperti apa nanti. Karena untuk memastikan hasilnya kan lama ya. Apakah mungkin setahun, dua tahun lagi bakalan kena rayap lagi apa nggak? Baru tahu hasilnya. Tapi kita coba aja lah daripada nggak sama sekali kan gitu. Langsung kita lapisin aja ke bagian-bagian bodinya ini. Ini bagian back. Terus nanti bagian depan juga rencana akan saya lapisin pakai cairan ini juga anti rayap. Oke guys, setelah diamplas tadi, ini saya lapisin yang kedua. Masih sama aja prosesnya tinggal dikuas-kuasin aja. Harapannya semakin banyak lapis, nanti semakin tebal. Oke, langsung kita lanjutkan dulu. Sekarang tinggal kita pasang cerminnya. Untuk cermin ini kalian bisa nempelkan dengan berbagai macam cara. Misalkan dijepit gitu, pakai sistem jepit. Atau menggunakan lem kuning dan juga bisa menggunakan sealant ya. Kalau saya kali ini akan menggunakan lem kuning aja. Yang simpel dan yang tersedia di workshop saya. Oke, langsung aja. Nah, setelah lemnya ini kering sentuh, baru kita taruh cerminnya ini. Posisikan yang tepat ya, supaya lebih rapi gitu. Oke, sobat ABS, produknya sudah jadi. Dan ini siap saya pasang. Kalau teman-teman lihat di atas itu tuh bekasnya yang kemarin masang. Dan sekarang saya akan pasang lagi di daerah situ. Tapi nggak usah terlalu tinggi ya. Karena kan kita perlu ngepasin antara muka dengan si cerminnya. Jadi nanti pada saat bercermin itu pas gitu ya. Kurang lebih di sini aja posisinya. Oke. Nah, ini kita kasih water pass di atas ini. Setelah itu diukur water passnya apakah sudah level. Kalau sudah, bagian pakunya ini, skrupnya kita... ...pukul gitu supaya dia membekas di dindingnya. Nah, tadi kita menggunakan mode impact. Sekarang saya mau skrup, saya ganti ke mode clutch seperti ini ya. Jadi ada torsinya. Tinggal dipasang mata obengnya. Oke, ini udah kuat banget. Sekarang tinggal kita susun aja sabun-sabunnya. Nah, lalu kalau misalkan kamu mau kasih tambahan rak seperti ini. Jadi bisa ada beberapa tingkatan gitu. Itu bisa ditambahkan sesuatu yang seperti ini ya. Jadi ada bracket L-nya yang bisa ditanam. Dan ini nanti bisa naik turun ya. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini taruh sini. Seperti itu. Atau misalkan di sini ternyata ada sabun yang tinggi gitu. Ini bisa dinaikkan ke atas seperti itu. Tinggal naikkan aja ininya. Jadi bisa adjustable naik turun gitu loh. Sesuai kebutuhan. selamat menikmati. Nah oke Sobat TBS, sudah jadi hasilnya seperti ini Ini simple banget, sederhana, cara bikinnya gampang Papannya juga murah, mudah didapat Kemudian alat yang digunakan juga sangat simple dan sederhana Saya menggunakan Black Decker Multi Evo, Evo 185 ya, B1 Ini adalah alat yang memang multifungsi tetapi sangat ringkas ya Ada 3 fungsi yaitu fungsi Bor Bor itu sendiri bisa untuk impact drill, bisa untuk enyak krup, bisa untuk ngebor kayu dan besi Dan ada juga fungsi jigsaw untuk memotong-motong, pas banget Motong lurus maupun meliup-meliup masih bisa Dan kemudian yang terakhir itu mode untuk amplas Jadi pas banget ya, tinggal kita finishing aja menggunakan kuas Beres, sudah jadi Oke Sobat TBS, video kali ini agak panjang tetapi detail banget Supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah Dan khusus untuk pemula diharapkan ini cocok untuk kalian tutorialnya Oke Sobat, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini Kalau kalian belum tahu apa itu Black Decker Multi Evo Silahkan aja follow Instagramnya di sini ya Silahkan ditanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi Siapa tahu ada info-info tentang promo menarik pada Instagram tersebut Oke Sobat, sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya dan Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya dan